Dengan didampingi kuasa hukumnya, Koswara pun melaporkan Deden, anak kandungnya sendiri ke Polda, Jawa Barat. Koswara mengaku sangat ketakutan dengan perilaku anaknya yang bernama Deden karena mengancam ingin menyakiti dirinya. Meski mendapatkan perilaku kasar dari anaknya, Koswara tetap menyayangi Deden sebagai anaknya. Ia pun ingin Deden tidak berpeliraku kasar dan Koswara dapat pulang ke rumahnya dengan tenang. Tidak ada niatan Deden untuk menemui sang ayah. Bahkan Koswara sempat menyapa Deden namun Deden tidak membalasnya. Suka anak sayang-sayang tapi jangan sampai begitu ke orang tua. Minta pelajaran saja jangan sampai begitu malu, kendaraan lain. Dan takut benar nanti hajar ke Bapak. Bapak paling saya tidak mau meraih ke rumah, takut. Bapak takut ketakutan, Pak? Bapak takut? Bapak takut betul. Karena dia kelihatannya betul. Tapi walaupun begitu saya-sayang ke anak. Koswara melaporkan tiga anaknya bernama Deden, Ajit dan Muhtar ke Polda, Jabar, terkait dugaan tindak pidana pasal 335 tentang ancaman dan intimidasi Yunto pasal 315 tentang penghinaan Yunto pasal 310 tentang penistaan. Sebelumnya, gara-gara warisan, seorang kakek di Bandung, Jawa Barat digugat anak kandungnya sendiri Deden sebesar 3 miliar rupiah. Nasib pilu kakek berusia 85 tahun tersebut menarik perhatian sejumlah pihak yang berharap perkara diselesaikannya secara kekeluargaan.